Intro Pemirsa sesuai instruksi pemerintah pusat PPKM level 4 di Kalsel diperpanjang dari tanggal 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021 atau selama 2 minggu Perpanjangan ini diikuti bertambahnya 4 daerah yang ditetapkan masuk level 4 yakni Kabupaten Baritokwala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru 4 kabupaten di Kalimantan Selatan ditetapkan masuk level 4 yakni Kabupaten Baritokwala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru menyusul 2 daerah lainnya yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru terlebih dahulu menerapkan PPKM level 4 di wilayahnya sedang sisanya termasuk dalam level 3 Pelaksanaan PPKM perpanjangan ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2021 dan akan dievaluasi setiap bekannya Penjabat Gubernur Kalsel Saprijal J.A. meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk menerapkan semua indikator PPKM level 3 dan 4 di wilayahnya masing-masing Diharapkannya dalam pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir harus seimbang Kegiatan hulu dan hilir harus seimbang Karena temanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat Maka 3T-nya di sektor hilir adalah memperkuat dalam rangka PPKM Kegiatan utamanya adalah di hilir Yaitu pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat Oleh karena diminta kepada Bupati dan Wali Kota Berkoordinasi dengan seluruh Pukul Pindah Di masing-masing Bapak dan Kota Mensosialisasikan seraya terus menerapkan Pemberlakuan PPKM selama 2 minggu ini Saprijal mengimbau agar masyarakat mematuhi semua instruksi Selama pembatasan Semata-mata agar indikator penilaian Seperti ketarpaparan atau positive rate Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit Dan angka kematian dapat turun Sementara angka kesembuhan naik Ini tentunya dapat dicapai Melalui pemberlakuan PPKM secara konsisten Ahmad Ramadhani, Banjar TV